Dessert sehat satu ini juga cocok untuk kuklovers berikan kepada keluarga atau kerabat saat lebaran nanti loh. Ini dia, cake kurma. Langsung lihat cara buatnya yuk. Bahan-bahan yang harus disiapkan antara lain, 300 gram kurma tanpa biji, 250 ml susu panas, 190 minyak zaitun, 125 susu, 60 ml yogurt tanpa rasa, 1 sd baking soda, setengah sanak teh baking powder, 60 gram kacang almon, 10 buah kurma. Semua bahan sudah siap? Let's cook! Pertama, siapkan 300 gram kurma, masukkan 250 ml susu, kemudian rendam kurma selama 30 menit atau hingga kurma lembut ya, cook lovers. Lanjut, siapkan 60 gram kacang almon dan 10 buah kurma. Setelah itu, buang biji kurma dan coca kurma menjadi bagian-bagian kecil. Oh iya, lakukan hal yang sama dengan 60 gram kacang almonnya ya, cook lovers. Lanjut, siapkan food processor, masukkan adonan kurma yang sudah didiamkan tadi, lalu blend hingga adonan menjadi seperti bubur ya. Setelah itu, masukkan 260 gram tepung terigu, 1 sd teh baking soda, setengah sd teh baking powder, 125 ml susu, 190 ml minyak zaitun, dan 60 ml yogurt. Lalu blend kembali hingga semua bahan tercampur merata ya, cook lovers. Oh iya, jangan lupa, tambahkan 3 perempat kurma caca dan kacang almon caca ke dalam adonan kek kurmanya ya. Lalu blend lagi hingga semua bahannya halus ya, cook lovers. Lanjut, siapkan loyang yang sudah dilapisi margarin dan kertas roti. Lalu tuangkan adonan kek kurma secara merata ke dalam loyang. Kemudian taburi dengan kurma dan almon caca di atas adonannya ya, cook lovers. Setelah itu, panggang di dalam oven dengan suhu 180 derajat celcius atau selama 45 menit ya. Next, ambil kek kurma yang sudah matang dari dalam oven. Kemudian keluarkan dari dalam loyang. Setelah itu potong kek kurma menjadi beberapa bagian ya, cook lovers. Siapkan piring saji. Susun kek kurma di atasnya. Kemudian taburi dengan kacang almon, kurma, dan gula caster. Lalu berikan potongan stroberi dan daun min sebagai pemanis ya, cook lovers. Ini dia, kek kurmanya sudah jadi. Gimana, cook lovers? Pastinya udah gak akan bingung kan mau memberikan apa untuk keluarga berikutnya.